Pemerintah lakukan evaluasi dan penataan ulang kawasan Candi Barobudur percepat kawasan itu sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Penataan infrastruktur pendukung manajemen dan wajah baru Candi Barobudur dirancang secara menyeluruh, termasuk di dalamnya infrastruktur fisik jalan, sarana-prasarana fisik, dan infrastruktur digital. Ketinggian ideal menara telekomunikasi di sekitar kawasan Candi Barobudur maksimal sama dengan ketinggian teras Arupa Datu atau setara dengan 283 meter di atas permukaan laut. Menkominfo Joni G. Platte menyatakan khusus di sektor komunikasi dan informatika akan dilakukan penataan ulang 22 menara telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur digital baru yang diperlukan. Menara akan di-redesain ketinggian maksimal sampai dengan 283 meter di atas permukaan laut atau sama tingginya dengan teras Arupa Datu. Berapa menara tinggi, ketinggian menara yang ada saat ini bermacam-macam. Kenapa dia bermacam-macam? Karena memang dia sangat dulu membangun menara pertimbangan utamanya adalah masalah teknis telekomunikasi. Bukan ketinggian dan keindahan kawasan Candi. Penataan ulang ini dua hal sekaligus yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama adalah layanan, quality of service, telekomunikasi tetap baik. Di sisi yang lain keindahan kawasan juga menjadi persaratan utama tambahan. Atau bisa dibalik. Saat sekarang persaratan cagar budaya menjadi yang paling utama. Infrastruktur telekomunikasi menjadi pendukung kawasan. Sebagai pendukung utama kawasan.